selamat datang di channel kamel tutorial di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara beli tiket kereta api di traveloka bagi teman teman yang ingin tau caranya silahkan tonton video ini sampai selesai dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video tutorial terbaru dan bermanfaat dari channel ini oke teman teman pertama silahkan masuk dulu ke aplikasi traveloka selanjutnya klik di bagian menu tiket kereta api di bagian ini silahkan pilih nama kota keberangkatannya tulis di kotak pencarian yang ada di atas ya teman teman tulis nama kotanya atau tulis nama stasiunnya disini saya akan contohkan kemudian setelah diisi nama stasiun keberangkatannya pilih juga stasiun tujuannya setelah dipilih nama kota atau nama stasiun keberangkatan dan nama stasiun tujuan kemudian pilih tanggal keberangkatannya silahkan di klik lalu pilih tanggal keberangkatan pilih juga jumlah penumpangnya misalnya penumpangnya ada satu orang atau dua orang silahkan geser ke bawah kalau misalnya bawa bayi di bawah tiga tahun silahkan digeser ke bawah juga kalau sudah tinggal klik tombol pilih kemudian klik tombol cari disini nantinya akan muncul jadwal-jadwal keberangkatan kereta api silahkan teman-teman pilih jam keberangkatannya disini dari yang paling awal jam 1.15 dini hari kalau misalnya teman-teman ingin berangkat pada siang harinya atau sore harinya silahkan pilih yang jam 15.04 bisa disesuaikan semakin ke bawah maka semakin malam teman-teman ya dari pagi, siang, sore, sampai malam begitu urutannya teman-teman kemudian pilih juga nama kereta api yang diinginkan silahkan teman-teman pilih nama kereta apinya kalau sudah ada ketemu yang teman-teman inginkan langsung saja klik begitu jadwalnya di bagian ini silahkan teman-teman isi data pemesan data pemesan ini pertama tulis dulu nama titelnya titel itu untuk cowok itu tuan kemudian untuk cewek yang sudah nikah itu nyonya kalau yang belum itu nona kemudian isi nama lengkap sesuai ktp kemudian tanda pengenal nik di bagian ini silahkan teman-teman masukkan nomor niknya oke teman-teman disini silahkan masukkan nomor niknya seperti ini ini hanya sebagai contoh teman-teman ya dan di bagian niknya ini nantinya akan saya sensor karena demi keamanan kalau sudah tinggal klik simpan nah seperti ini teman-teman kemudian di bagian nama nama detail traveler nya oh ini nama penumpangnya teman-teman ya di bagian ini adalah yang memesan misalnya teman-teman beli tiket untuk saudara atau misalnya beli tiket untuk sendiri begitu itu silahkan diisi juga sesuai nama lengkap nomor hp dan juga email yang bisa dihubungi email tersebut nantinya yang akan digunakan untuk menerima etiket dari traveloka kalau misalnya teman-teman sendiri yang akan berangkat silahkan isi sesuai dengan data dirinya di bagian ini ini untuk penumpang yang kedua teman-teman nah disini silahkan diisi nama detail nya kemudian nama lengkapnya tanda pengenal dan juga nomor ktp atau nomor nick ini silahkan ditulis juga teman-teman lalu klik simpan nah kalau sudah diisi semua klik tombol lanjutkan disini teman-teman bagi yang sudah melakukan vaksinasi sebanyak dua kali itu hanya hanya diwajibkan antigen saja teman-teman antigen yang 24 jam namun bagi teman-teman yang baru melakukan vaksinasi sekali atau vaksin pertama itu harus melampirkan PCR dan dari pengalaman saya hasil rapid antigennya tidak harus tidak harus terdata di aplikasi peduli lindungi kalau misalnya teman-teman tesnya di rumah sakit yang belum terdaftar begitu teman-teman ya sehingga nantinya bakalan menerima tes kesehatan manual itu bisa ditunjukkan ke petugas yang ada di stasiun teman-teman kemudian di bagian ini teman-teman bisa memilih nomor kursinya yang berwarna biru ini yang masih kosong teman-teman ya jadi silahkan di klik untuk yang berwarna abu-abu itu sudah terisi nah disini kalau misalnya teman-teman berangkat berdua silahkan pilih berdampingan kemudian klik selesai kalau sudah silahkan klik lanjutkan silahkan tunggu beberapa saat teman-teman nah disini sudah berhasil melakukan booking tiket berangkat jam 12 tiba jam 15.57 kemudian perhatikan juga nama penumpangnya peserta nomor kursinya kalau sudah benar semua klik lanjut ke pembayaran nah disini teman-teman adalah yang di bagian terakhir pilih metode pembayaran silahkan klik pilih kemudian disini teman-teman bisa memilih pembayaran yang diinginkan bisa menggunakan BRI Direct Debit BCA One Click Mandiri Direct Debit kemudian bisa juga kartu kredit transfer bank transfer bank BCA Mandiri BRI BNI atau juga menggunakan ATM bisa juga membayar di Alphamart Alphamidi atau juga Indomaret nah seperti ini teman-teman kalau misalnya teman-teman tidak mau ribet bisa membayar di Indomaret atau Alphamart atau misalnya mau membayar di ATM bisa juga silahkan pilih yang diinginkan nah disini saya saya coba pembayaran menggunakan BRI lalu klik bayar dengan transfer BRI nah disini nantinya bakalan muncul nomor rekening dari Traveloka teman-teman dan bagi teman-teman yang melakukan pembayaran dengan menggunakan transfer bank nantinya akan membayar sesuai nominal yang ada jadi transfernya Rp365.501 itu harus di apa harus ditransfer dengan lengkap seperti itu teman-teman bisa dilihat di bagian ini mohon transfer sesuai jumlah yang tertera jadi 3 digit terakhir itu harus ditulis juga teman-teman jadi nantinya kalau sudah melakukan transfer sebesar Rp365.501 nantinya bakal otomatis terkonfirmasi oleh Travoloka dan etiketnya bakalan langsung dikirim ke email yang sudah disimpan tadi di bagian reservasinya oke teman-teman kalau misalnya sudah melakukan transfer nantinya tinggal klik di bagian saya sudah bayar namun biasanya sepengalaman saya kalau sudah bayar sesuai dengan nominal yang tertera ini dia bakal otomatis tanpa harus konfirmasi ulang begitu teman-teman oke itu saja tutorial kali ini tentang cara beli tiket kereta api di Travoloka jika ada yang kurang paham dari penjelasan saya silahkan teman-teman tanyakan di komentar terima kasih sudah menonton sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati